Ini akan nanti balik ke perintah! Penertiban lapak pedagang di area pasar larangan Sidoarjo diwarnai ketegangan. Sejumlah pedagang yang sebagian besar kalangan emak-emak menolak dan menangis kepada petugas Satpol PP agar tidak ditertibkan. Pedagang menolak lapaknya digusur untuk dipindahkan ke tempat lain. Karena terus didesak, pedagang akhirnya terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP saat melakukan penertiban dan penggusuran lapak. Bukan hanya menangis, tidak sedikit sejumlah emak memilih melawan dengan cara menyerang petugas Satpol PP yang akan melakukan penertiban. Penertiban lapak pedagang di pasar larangan Sidoarjo ini sengaja dilakukan untuk menata ulang pasar dengan merelokasi lapak pedagang ke tempat lain. Namun pedagang menolak karena mereka sudah membayar sejumlah uang kepada oknum petugas pasar setiap bulan dan membayar uang 5 juta rupiah per lapak sebelum mereka menempati lapak tersebut. Dengan adanya kok gini, pihak pasar laporan ke pemerintah atas itu sepuluh. Meski mendapat penolakan, penertiban lapak pedagang di pasar larangan Sidoarjo terus berlanjut. Bujianto Primadi, JTV